Pemirsa menyebut hut ke-77 kemerdekaan RI, KONI, Kabupaten Buleleng, kembali menggelar kegiatan gerak jalan yang diikuti belasan peserta kemarin. Unik ya, tak seperti gerak jalan biasanya, para peserta gerak jalan justru tampil kocak dengan segala bentuk kreatifitasnya hingga mampu menghibur masyarakat. Belasan peserta mulai dari kalangan lansia hingga remaja di Buleleng mengikuti kegiatan gerak jalan kocak dan kreatif yang digelar KONI Buleleng, KAMISORE. Ada 15 peserta yang ikut dalam lomba ini yang khusus digelar menyambut hut ke-77 kemerdekaan RI. Beragam gerakan hasil kreasi para peserta yang lucu pun mampu mengocok perut ribuan warga yang khusus datang untuk melihat penampilan para peserta. Tak hanya gerakan yang lucu, kostum yang dikenakan para peserta juga menjadi kriteria penilaian bagi dengan juri. Kalau dia gak bisa kocak ya kreatif, kreatif. Ini artinya gini. Tetap ditekankan itu gerak jalannya. Waktu technical meeting itu kita sudah kasih tahu peserta bahwa yang dieksplorasi itu adalah gerakan gerak jalan. Artinya baris berbaris itu yang dibikin, dia bisa bikin kocak, dia bisa bikin kreatif. Artinya itu dieksplorasi dengan baik. Sehingga bisa mengundang, kalau tidak orang bisa ngakak itu kan bisa tersenyum lah, bisa menyunggengkan senyum sedikit itu sudah berhasil. Salah satu contipitas teman-teman di Gulereng buat gerak jalan koca dan ini kadis-kadisnya mungkin di Bali ya, di Gulereng. Saya berharap mungkin karena pandemi masih suasana, masih pandemi mungkin yang akan datang. Terlalu masyarakat menjawabkan, saya rasa menginapkan, saya rasa menginapkan, saya rasa jalan kocak ini cukup berikan hiburan kepada masyarakat ya. Sempat tadi gelar selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, kegiatan gerak jalan kocak dan kreatif ternyata masih menjadi daya tarik bagi masyarakat Buleleng yang antusias datang memadati ruas jalan di kota Singaraja. Singaraja Buleleng, Pande Wismaya, 9 News, melaporkan.